Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, Muhyiddin adakan lawatan rasmi dua hari ke Brunei. Berita sepenuhnya, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin akan mengadakan lawatan rasmi ke Brunei Darussalam bermula ahad sepenarundingan pemimpin tahunan ke-23 Malaysia Brunei. Lawatan singkat dari 4 hingga 5 April itu juga sebagai memenuhi jemputan Sultan Brunei Sultan Nasional Bolkiah. Menurut kenyataan Kementerian Luar Negeri hari ini, pertemuan Muhyiddin dengan Sultan Brunei itu adalah untuk ke-pertama di bawah kerangka rundingan pemimpin tahunan. Sepenuh lawatan itu, Perdana Menteri akan mengadakan mesyarat dengan Sultan Nasional diikuti Majlis Santapan Rasmi yang dihoskan Sultan Brunei. Menurut Wisma Putra, rundingan itu adalah platform paling tertinggi, peringkat tertinggi bagi perbincangan mengenai pelbagai isu dua hala, hal-ihwal serantau dan antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama. Kedua-dua pemimpin juga akan mengambil kesempatan untuk melihat dan menilai kemajuan kerjasama sedia ada di samping mengukuhkan lagi kehubungan istimewa dan kerjasama pasca COVID-19 yang akan memberi manfaat pada rakyat kedua-dua negara, kata kenyataan itu. Turut bakal dibincangkan mengenai cadangan buju dan aturan laluan hijau timbal balas, cadangan kerjasama dalam bidang diplomasi vaksin dan pengukuhan kerjasama ekonomi. Satu kenyataan bersama dijangka dikeluarkan di akhir rundingan itu. Ketika rundingan itu juga, kedua-dua pemimpin akan menyaksikan pemuktamadan memerindu persefahaman MOU mengenai pengurusan bencana dan pemberterian perjanjian Unitization Agreement di antara Petronas dan Perunai Nasional Unitization Secretariat dalam sektor minyak dan gas. Rundingan pemimpin tahunan ke-22 diadakan di Putrajaya pada 5 Mac 2019. Memandangkan pandemi COVID-19 masih melanda khususnya di Malaysia dan Brunei Darussalam, Wisma Putra berkata Muhyiddin telah meminta supaya tempoh lawatan rasmi ini diadakan kurang daripada 24 jam. Selain itu, bagi meminimumkan risiko jangkitan COVID-19, Perdana Menteri hanya akan diiringi istri Puan Seri Noraini Abdul Rahman dan Menteri Luar Datuk Seri Hisamuddin Tun Husin serta pegawai kanan kerajaan. Selain jumlah delegasi yang kecil, lawatan itu juga tetakluk kepada SOP yang ketat seperti mana dipersetujui Kementerian Kesehatan Malaysia dan Majlis Keselamatan Negara serta Kementerian Kesehatan Brunei Darussalam. Sekian, isu banget pagi ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.